Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku jadi di video kali ini aku mau nge-review aloe vera gelnya dari Purbasari buat yang penasaran jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu habis itu kalian like video aku dan kalian share video aku ke semua sosial media yang kalian punya jangan lupa follow juga Instagram aku di at anisyuneakbat jadi ini tuh aloe veranya Purbasari dan ini tuh udah kurang lebih satu bulan aku pakai dan seperti biasa aku selalu nge-review skincare skincare itu setelah aku pakai paling enggak dua minggu atau satu satu bulan atau bahkan dua bulan dan ini tuh udah aloe vera kesekian yang aku coba dari beberapa aloe vera gel lokal kalau dari segi packagingnya ini standar aja sih warna hijau kayak gini cuma ini tuh hijau nya tua gitu terus ada gambar aloe veranya di sini tertulis 99% pure mungkin kandungan aloe veranya lebih banyak gitu kali ya di sini juga ada tulisan dermatologi test jadi udah di di uji secara dermatologi gitu lah terus di sini itu tulisannya dengan kandungan pure aloe vera 99% dapat digunakan untuk wajah dan badan gel yang sangat segar dan tanpa lengket ini berfungsi untuk membantu menjaga kelembaban serta menenangkan kulit yang teriritasi atau kemerahan dengan sensasi sejuk jadi aku mau sharing pertama kali aku pakai aloe vera gel sipur basari ini enggak ada rasa perih gitu dan itu tuh langsung nyaman gitu di kulit aku yang berminyak jadi kayak biasa aja gitu kayak enggak kaget gitulah kulitnya dan pas aku pakai aloe vera gel ini kulit aku tuh kayak agak sedikit bermasalah gitu ada jerawat gitu dan sekarang jerawatnya tuh udah hilang tinggal bekas-bekasnya aja by the way sekarang aku lagi datang bulan dan itu aku enggak nongol jerawat-jerawat nakal gitu karena aku rutin banget pakai si aloe vera ini terutama kalau skincare malem ini wajib banget aku pakai kalau misalnya habis bikin konten gitu malem-malem pas mau tidur habis-habis cuci muka itu harus banget pakai aloe vera gel ini buat sleeping mask ataupun buat moisturizer setelah itu teman-teman bisa lanjutin pakai masker apapun itu sebelum teman-teman tidur oh ya aku biasanya pakai aloe vera gel ini pagi dan malam hari biasanya pagi itu aku pakai sehabis mandi itu biasanya aku pakai ini pakai ini doang setelah itu aku pakai sunscreen atau bisa habis pakai ini pakai moisturizer baru pakai sunscreen jadi ini tuh harganya sekitar Rp20.000an gitu teman-teman kalian bisa cari aja di shopee udah banyak banget yang jualan dan ini tuh juga jadi salah satu aloe vera gel lokal favorit aku untuk teksturnya sendiri ini sih sama aja kayak aloe vera gel yang lain warnanya tuh putih bening kayak gini nih terus baunya biasa aja pokoknya kayak aloe vera gel aloe vera gel umumnya gitu deh nggak ada bau-bau yang aneh-aneh gitu Oh ini ada alkoholnya juga cuma mungkin sedikit kali ya karena enggak enggak bikin perih gitu ini juga udah ada sertifikasi halalnya disini kalau misalnya teman-teman tanya aloe vera gel itu bisa memutihkan enggak sih menurut aku aloe vera gel itu enggak bisa memutihkan dia hanya bisa membantu mencerahkan memperbaiki tekstur kulit gitu sama memperbaiki warna kulit yang belang jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah warna kulit belang kalau misalnya teman-teman rajin bikin pakai aloe vera itu karena kulitnya itu bakal merata gitu loh terus kalau misalnya jerawat ataupun beruntusan teman rutin itu juga perlahan akan hilang tergantung reaksi di kulit pribadi masing-masing ya tapi menurut aku aloe vera gel itu emang efektif banget buat ngilangin jerawat ataupun beruntusan aku sih rekomen banget teman-teman buat yang mau cari aloe vera gel lokal bisa teman-teman mencoba sih Purbasar ini Oke jadi segitu aja review dari aku mudah-mudahan teman-teman suka dan semoga video ini membantu kalau misalnya kurang jelas teman-teman bisa tanya aja di komentar box atau kalau Instagram aku DM aku Insyaallah aku bales sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya jangan lupa tonton video-video aku yang lain bye Hai wassalamualaikum